14 Juni 2022, kami menerima surat dari penyidik Pores Kota Serang dalam ini pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama Nikita Mirjani itu di tanggal 14 Juni 2022. Pihak Dito Mahendra sebagai pelapor merespons pernyataan Nikita Mirjani yang membantah berstatus tersangka, Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirjani atas dugaan kasus pencemaran nama baik ke Pores Serang Kota. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yavet Risi mengatakan pihaknya tidak masalah meski Nikita Mirjani membantah jadi tersangka, dia mengatakan setiap tersangka memiliki hak negasi dan membantah sebagai tersangka. Boleh membantah apa dia, Nikita Mirjani? Red bukan tersangka, dia bukan pelaku, tinggal dibuktikan saja di kepolisian, di persidangan, kata Yavet Risi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Pihak Dito Mahendra mempersilahkan Nikita Mirjani membuktikan omongannya di depan pihak berwajib. Menurut Yavet, Nikita Mirjani telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 17 Juni 2022. Dia tahu informasi tersebut melalui kliennya yang menerima surat pemberitahuan dari pihak kepolisian, berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang disampaikan pihak penyidik, bebernya. Atas dasar tersebut, pihak Dito Mahendra berharap Polres Serangkota segera melakukan pemeriksaan terhadap Nikita Mirjani. Pihak terlapor bisa bekerja sama dengan baik, tambah Yavet Risi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.